Saat ini kapal asing yang stand-by membantu kita. Kapal Jepang sudah berada di Selang Malaka dan mereka mendekati daerah operasi pencarian. Kemudian mereka stand-by di luar daerah operasi pencarian. Kemudian pada saat kita perlukan untuk memperkuat di dalam daerah operasi pencarian. Maka mereka saya institusikan untuk masuk di daerah operasi pencarian. Alat yang kita butuhkan sekarang ini sebenarnya yang utama adalah alat yang bisa mendeteksi benda-benda metal di bawah air. yang pada akhirnya kita bisa menyimpulkan letak atau posisi dari bagian pesawat yang besar diharapkan. Dimana? Yang kemudian itu menjadi loks dan menjadi prioritas saya untuk melakukan penyalaman-penyalaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.